Halo geng, hari ini aku bikin roti manis atau roti sobek dengan cara yang lebih simple dan lebih cepat Ini isiannya terserah kalian bisa diisi sesuai selera aja Kalau mau dijual ya boleh juga ya, boleh juga terserah kalian mau dihargai berapa Yuk langsung kita mulai sekarang Pertama, masukkan 260 gram tepung terigu protein tinggi Kemudian ada 30 gram gula pasir, 10 gram susu bubuk, lalu ada 4 gram ragi instan 3 gram garam, kemudian ada 145 ml susu dingin Atau boleh diganti 50-50 sama air juga gak masalah ya Kemudian ada 1 kuning endok ayam, buang dulu kok buang goreng aja putih telurnya Kemudian masukkan kuning telurnya Lalu kita mixer sebentar pakai mixer mito mx100 dari mito.id Ini dimixer sampai setengah kalis aja ya, jadi gak usah terlalu kalis dulu Kalau sudah setengah kalis maka kita masukkan 30 gram margarin Lanjut kita uleni lagi ya atau dimixer lagi sampai benar-benar kalis ya Kalau kalian belum ada mixer ya semoga cepat bisa kebeli mixer Bisa dulu sekarang pakai manual aja Kalau sudah maka dironding-ronding ya di bulat seperti ini Kemudian kita diamkan atau kita istirahatkan dulu kurang lebih selama 40 menit sampai mengembang Maka setelah 40 menit hasilnya seperti ini Sudah kemudian kita kempiskan adonannya Dibuang dulu angin-anginnya ini Tadi masuk angin ya, kasih aja tolak angin atau antangin ya Nah ini dikempes-kempes, kemudian kita potong-potong atau dibagi Terserah kalian mau dibagi beberapa Kalau di tahap ini kalian juga boleh diisi ya Tapi aku nanti aja ngisinya, biar cepat aja Kemudian ini kita pindahkan dulu ke atas loyang Ini digeret-geret lagi Ini yang buat motong itu ujungnya tak kasih margarin ya Biar bisa misah gitu Oke kemudian kita diamkan lagi kurang lebih selama 70 menit Sampai gendut lagi, sampai mengembang Ya dibuka, kemudian langsung aja kita oven ya Ini aku pakai oven Mito M0777 dari mito.id Ini di oven dengan suhu 130 derajat Kurang lebih sekitar 30-40 menit api atas bawah ya Ditutup dan langsung matang Ini malah bagian bawahnya roto kecoklatan nih Tapi gak apa-apa sih ya Ini dipotong jadi dua dulu ya Dislice, kemudian tengahnya ini diisi dengan isian Terserah kalian mau diisi isian apa Ini kita isi begini aja Kemudian bagian atasnya ditangkepkan lagi ya Udah langsung aja bisa dinikmati Atau langsung bisa dimakan Oke, simple lah ya toh Kalau kalian tadi mau diisi satu-satu juga boleh Tapi seperti ini tuh lebih cepat lah Yuk langsung aja kita coba Ya itu dia resep dari Aja Kitchen hari ini ya Thank you for watching Jangan lupa dicoba dan follow resep Aja Kitchen Sampai jumpa di video selanjutnya